Dewangga kembali berlatih usai di bekap cedera, palang pintu PSIS Semarang makin tangguh. Kabar baik datang dari markas PSIS Semarang. Bek tangguh Alfeandra Dewangga kembali berlatih usai absen akibat di bekap cedera di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Kabar kembalinya Bek langganan Timnas Indonesia Asuhan Sinteyong itu disampaikan melalui akun resmi PSIS, Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Setelah dibekap cedera saat pertandingan melawan Borneo FC di putaran pertama, Ed Alfeandra Dewangga saat ini telah kembali ke latihan reguler setelah menjalani beberapa perawatan bersama dokter tim dan fisioterapis, tulis akus PSIS. Kembalinya Dewangga tentu menjadi suntikan kekuatan barisan pertahanan PSIS pasca dicoretnya alih sesai, Dewangga bakal bahu-membahu dengan pemain berdarah Jerman, Brandon Scheunemann dan Wahyu Pras. Jelang jamu Persib Bandung, PSIS Semarang punya dua modal berharga. PSIS Semarang seharusnya dijadwalkan melakoni laga awai di pekan ke-20 BRI Liga 1 2022-2023 menghadapi Barito Putra pada Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023, hari ini namun pertandingan ini harus ditunda dengan alasan perizinan keamanan. Situasi ini membuat PSIS tetap berada di Semarang dan fokus menatap pertandingan pekan depan menjamu Persib Bandung di Stadion Jatidiri Semarang, selasa tanggal 31 Januari tahun 2023 mendatang. Manager tim PSIS, Muhammad Ritwan, yang sementara ini menjabat sebagai cara taker tim mengatakan penundaan laga melawan Barito Putra menjadi keuntungan tersendiri bagi timnya. PSIS punya dua keuntungan yakni main di depan pendukung dan waktu recovery pemain yang ideal. Mereka punya waktu lebih panjang melakukan persiapan serta memiliki masa recovery yang sangat ideal jelang laga big match kontra Persib Bandung. Jedah pertandingan yang cukup panjang tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meramu tim jelang partai klasik ini. Jelang menghadapi Persib Bandung Alhamdulillah jauh lebih baik karena kita punya waktu untuk istirahat dan persiapan yang cukup, jadi kita punya waktu yang lebih longgar untuk persiapan karena pertandingan melawan Barito ditunda, kata M. Ritwan saat ditemui usai memimpin latihan tim di Stadion Citarum Semarang, Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Menurut Ritwan, menghadapi Persib tentunya akan jadi laga yang harus dimatangkan sebaik mungkin oleh karena kubu lawan memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Kita tahu Persib Bandung sebagai tim yang bagus punya statistik yang baik, saya tidak tahu statistiknya sudah beberapa kali dia kalah, karena selalu menang. Mereka punya kedalaman skuad yang sangat bagus, siapapun yang bermain, kualitasnya sama, jadi kita patut ekstra waspada dan memberikan perhatian lebih, ungkap Ritwan. Skill Fintinho dibandingkan dengan Ciro Alvis. Kedatangan Fintinho ke PSIS Semarang ternyata sudah disambut baik oleh Panzerbiru dan Snacks. Dilansir dari unggahan Instagram PSIS, Panzerbiru dan Snacks menerka gaya permainan Fintinho di PSIS Semarang kelak bakal mirip winger Spartan Persib Bandung, Ciro Alvis. Tak hanya disebut mirip Ciro Alvis, Panzerbiru dan Snacks menganggap sosok Fintinho layaknya winger Manchester United, yakni Anthony yang kerap merepotkan lini belakang musuhnya karena skill individu yang di atas rata-rata. Panzerbiru dan Snacks juga optimis Fintinho bakal menjadi duet tajam dengan Carlos Fortes di PSIS Semarang, mengingat keduanya pernah menjadi rekan satu tim saat masih berada di Liga Portugal. Secara skill individu kayak Ciro, tapi musim lalusi, semoga masih tetap sama, tulis akun at SLKH garis bawah SNC. Tipikal skill full, tapi statistik enggak terlalu mentereng, ibarat pemain MU mungkin koyok Anthony, membuat pecah konsentrasi back lawan, unggah akun at Ricowi Lujeng. Semoga bisa seperti Ciro, semangat, komentar akun at saya ituana.